Hai Sidultuber Dunia ini menyimpan misteri yang menarik untuk diungkap, salah satunya dengan keberadaan makhluk-makhluk raksasa yang menajubkan. Baru-baru ini beredar foto viral di media sosial, yakni adanya sosok monster raksasa misterius yang terdampar di pantai. Ada yang mengatakan itu penyu raksasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu mungkin makhluk luar angkasa. Makhluk apakah itu sebenarnya? Benarkah sosoknya sebesar itu? Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Oke? Sebuah foto viral di media sosial, yaitu makhluk raksasa yang terdampar di tepi pantai. Makhluk sebesar ini bikin penasaran warga net. Sekilas dari sisi belakang makhluk ini berwarna kuning dan ada corak garis-garis hitam di punggungnya. Banyak yang mengatakan jika makhluk ini mirip dengan kura-kura raksasa. Setelah ditelusuri, ternyata makhluk luar tersebut adalah bangkai paus bungkuk hampek yang tubuhnya membusuk. Paus bungkuk seberat 25 ton ini ditemukan dalam kondisi mati dan terbawa arus hingga ke tepi pantai Ipanema, Rio de Janeiro, Brasil. Terlihat, hewan ini sudah kehilangan kulitnya dan membusuk. Terbukti baunya mulai tercium di area pantai. Menurut alibiologi, hewan ini mungkin sudah mati selama seminggu. Paus yang membusuk diperkirakan memiliki panjang 39 kaki atau 12 meter. Sementara wisatawan diminta tak mendekati bangkai paus yang sudah mulai membusuk ini. Foto itu sebenarnya adalah gabungan dari dua gambar berbeda dari pemandangan yang sama. Memang paus ini terlihat seperti makhluk dengan ukuran yang super raksasa. Namun ini hanyalah gambar editan. Hingga paus ini terlihat sangat besar. Sebenarnya foto pria dan wanita ini diambil dari foto yang berbeda kemudian ditambahkan ke foto hewan paus ini. Sehingga terlihat orang yang dekat paus ini jadi sangat kecil. Jadi yang kamu lihat di foto sebenarnya hanyalah bangkai paus bungkuk yang terdampar di tepi pantai. Menurut berita yang beredar, bangkai paus bungkuk raksasa ini diperkirakan tersapu oleh ombak yang membawanya ke tepi pantai Ipanema di Rio Jenerairo, Brazil. Memang pantai ini kerap dijadikan tujuan wisata bagi turis yang ingin menikmati suasana tropis atau lebih tepatnya pesisir. Dalam video ini memperlihatkan makhluk ini terdampar di tepi pantai ketika siang hari. Saat cuaca panas, para wisatawan yang ingin berenang di pantai tersebut dikejutkan dengan sosok makhluk laut raksasa yang sudah tergeletak tak berdaya di tepi pantai. Ombak pantai ini menabrak badan makhluk ini sehingga terlihat kulitnya yang lentur. Para wisatawan pun tak ada yang berani mendekatinya. Mereka hanya melihatnya dan memotretnya dari jauh. Nah itulah fakta kebenaran monster raksasa misterius yang terdampar di pantai. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton!